dalam upayanya mewujudkan 3-0 HVH atau 0 penderita HV, 0 kematian akibat HV, dan 0 stigma diskriminasi HV. Perhimpunan konselor VCT HV Indonesia atau PKVHI bersama dengan Spirit Borneo, Gilead, Conversion Possible, menggelar audiensi bersama sejumlah instansi terkait, yang berlangsung di Hotel Diamond, Kamis pagi. Kegiatan itu juga dihadiri wali kota Tarakan Hyrule sekaligus membuka kegiatan itu sebagai bentuk kepedulian terhadap orang dengan HVH atau ODA, sekaligus upaya menghapus stigma atau diskriminasi terhadap ODA, PKVHI bersama Spirit Borneo, Gilead, Conversion Possible, menggelar audiensi, dan avokasi mengenai HVH dengan sejumlah instansi terkait. Kegiatan ini sendiri juga bertujuan untuk mewujudkan 3-0 atau 0 penderita HVH, 0 kematian akibat HVH, dan 0 stigma terhadap diskriminasi terhadap orang dengan HVH ini. Ada pun pada pembahasan hari ini berfokus pada poin ketiga, di mana masyarakat harus paham bahwa HVH bukan merupakan penyakit yang menular. Kepada Ekuator TV, Ketua PKVHI Kota Tarakan, Arifin Utama mengatakan dengan tegas, agar seluruh masyarakat bisa menghapus stigma kepada orang dengan HVH, mengingat yang berbahaya bukanlah orangnya namun penyakitnya. Stigma selama ini yang tercipta sangat mendiskriminasi orang dengan HVH yang memiliki hak yang sama. Di waktu yang berbeda, Wali Kota Tarakan, Hairul juga memberikan apresiasi kepada PKVHI yang berupaya keras menghapus stigma di masyarakat mengenai odah. Wali Kota Tarakan berharap, jika odah nantinya bisa hidup berdampingan bersama dengan masyarakat di sekitar, tanpa halus mengalami diskriminasi. Pemerintah-pemerintah HVH di Tarakan masih ada, walaupun tadi laporannya turun, itu juga sebuah kesyukuran kita, tentu kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini tadi dalam rangka memberdayakan para odah ini supaya mereka bisa hidup layak, hidup normal, dan juga tentu untuk mengurangi stigma masyarakat terhadap para pemerintah. Wali Kota Tarakan juga mengatakan, jika beberapa proses penularan HVH terdiri dari pemakaian jarum suntik bergantian, seks bebas, transpusi darah yang tidak melalui prosedur yang benar, dan ibu hamil yang sudah menderita HVH yang akhirnya bisa menularkan ke anak yang sedang dikandungnya. Nova Fitriani, Equator TV Terima kasih telah menonton!